selamat menikmati pimpinan dan ketua ya di nyanyo production apapun barang yang tertinggal di studio itu sebenarnya bukan tanggung jawabnya pimpinan untuk mengantarkan barang itu yang tertinggal tetapi selaku kita bos yang baik pimpinan yang baik kita akan mengantarkannya pengecas dari kameraman serta editor nyanyo production aduh ini yang paling gua iya paling gua paling saya gak gak seneng itu begitu tuh yang punya barang siapa yang mengantarkannya siapa nah ini nih yang aduh bikin capek karena perjalanannya itu cukup memakan waktu ya antara Singkawang sengih bulan dengan bengkayang di di kecamatan sama lantan ya itu cukup menempuh waktu satu jaman dari sini ya tapi bagaimana lagi kita anggap saja ini bagian dari liburan dadakan ya kan yang tidak kita duga-duga mungkin sudah di atuh di atas ya kan bahwa kita hari ini jam setengah sepuluh itu ngantar pengetes ya ke bengkayang nah jadi ini juga guys jadi video ini juga ya jadi video ini juga ini akan nge-share saya akan akan memberitahu anda di Singkawang ini jalan apa dan apa saja sih yang ada di jalan ini nah kan kalian pada bingung nih video-video di awal dulu kan saya selalu bilang saya resah dengan penyataan orang-orang ya kan penyataan orang-orang tentang di Singkawang itu jalan di Singkawang itu bikin sesat ya kan bikin apa orang salah arah tiba-tiba mau ke bengkayang padahal kan mau tujuannya ke sambas nah sebenarnya guys itu jalan Singkawang itu simple banget ya sangat simple banget dan gak harus kalian apa bingung karena intinya jalan Singkawang itu kalau kalau kalian berada di tengah kota itu kalau kalian ke arah kanan kalian mengambil jalur sebelah kanan misalnya kalian dari gedung eh dari gedung dari Tugu 1001 ai kan nah itu kalau kalian ke kiri itu udah bisa langsung ke sambas ikutin aja jalurnya itu udah pasti kalian ke sambas nah pemasalahnya adalah ketika kalian sudah mengambil jalur di kanan masuk ke tengah kota Singkawang nah disitu dan tipsnya kalau kalian mau keluar misalnya mau ke arah singkawang ke sambas kalian tinggal ambil jalur sebelah kiri ikutin aja jalurnya pasti kalian sampai ke salah satu jalan di di arah sambas ya dan itu mudah mudah betul menurut saya gak ada yang disingkang itu susah jalannya ini dan begitu juga di kota kota lain intinya adalah kita tahu dimana titik tengahnya ke arah kiri itu kemana jalurnya kemana ke arah kanan itu jalurnya kemana nah seperti ini ini adalah yang kita lihat itu jalan pramuka kita akan ke jalan Sudirman jalan jenderal Sudirman ini nah kalau kalian dari dari kota ke pramuka itu kalian akan bertemu dengan beberapa desa ya beberapa desa yang ketika kalian masuk jalan jalan kecilnya itu akan ke arah jalan sambas ya jalan raya singkawang sambas nah jadi gak gak perlu takut kalau kalian masih di jalur pramuka terus kalian lurus aja itu itu udah di jalurnya arah singkawang sambas kecuali kalian mungkin nanti ke arah yang akan saya tuju ya jadi di singkawang itu jalannya itu nyatu guys gak ada yang terpisah gitu dan gak ada jalan yang buntu di singkawang gak ada ya mungkin ganggang mungkin terbuntu cuman kalau jalan-jalan besar seperti ini itu nyatu ke arah jalan raya singkawang sambas ya sungai iwi sungai garam terus sungai bulan sungai rasau setapuk kecil setapuk besar semua lagi kecil itu sudah satu jalur dengan jalan singkawang sambas dan nanti kita akan bahas di video lainnya ya nah kita sudah masuk ke jalan jeneral sudirman terus ini masih jalan ini ya jalan jeneral sudirman sehingga ini jalan jeneral sudirman dan sebelah kiri itu kalau kalian lihat video tadi ada video ini itu adalah pulanta singkawang yang saat ini sedang masih pindah di meminjam tempatnya kuahcap singkawang pramuka oke nah ini nah kalian lihat sebelah kiri ini adalah PLN ya itu nanti kita bahas di tentang singkawang ya tentang singkawang itu saya ada buku tentang heritage singkawang ya jadi singkawang itu sebenarnya bagaimana sih kok bisa menjadi sebuah kota ya kan sebuah kota yang banyak peminatnya ya kan karena kita tahu singkawang itu kecil sekali jadi kok bisa rame-rame bahkan 20 bus itu ke singkawang itu nanti kita akan bahas nah kalau kalian lihat sebelah sebelah kanan itu ada menara air itu itu menara yang sudah lama sekali ya itu sejak tahun 1900 berapa itu sudah ada sejak penjajahan Jepang eh penjajahan Jepang penjajahan Belanda di singkawang ya jadi sekarang itu sudah berubah berupa tugas yang dulu dimiliki oleh Belanda sekarang dimiliki oleh PDAM kota singkawang ya jadi sumbernya itu di gunung sekitaran kota singkawang ya gunung poteng nah singkawang itu kan punya beberapa gunung ya gunung poteng gunung sari gunung roban ya jadi banyak sekali yang bisa kalian datangi dan kalian daki dan semua itu memang banyak orang yang bominat mendaki gunung gitu ya bukan hanya gunung yang lain yang didaki iya kan jadi di singkawang itu banyak sekali tempat usata dan kita akan melewati jalur itu jadi kita mohon bersabak lah ya dan ini kita sekarang berada di roban nah kalau kalian sudah berada di jalur ini ini ya kan masih ibarat pasar kelihatan pasar lama ini kalian sudah berada di roban simpang 4 terus ini kalau kalian nurus itu ke bengkayang tapi kalau kalian ke kiri itu kalian nanti ke arah arah jalan pramuka ya pasti tembus ke jalurnya jalan pramuka gak bakalan tersesat kalian yakin sama saya gak bakalan tersesat kalian aman kalian di di singkawang ini janganlah bilang aduh singkawang itu bikin tersesat bikin pusing ah makanya sering-sering ke singkawang nah seperti saya kan ke mana ke Pontianak nah jadi tau tuh jalan-jalannya dimana aja sih gimana sih nah itu itu yang perlu pembiasaan ya perlu adaptasi jadi please stop bilang singkawang itu macet eh macet sering bikin salah alamat apalagi kan di singkawang itu banyak gang-gang ya kan dan saya tuh masuk orang yang sering masuk gang-gang itu dan ternyata semua itu nyatu dan tembus di satu sisi misalnya kalian di singkawang tengah nih ini gak bakalan jauh kalian mau ke kiri ya ke jalur pramuka kalau kalian mau ke kanan juga nanti masuk ke KS Tubun nanti ujung-ujungannya kemana ke daerah jalan apa namanya ya jalan apa namanya ke arah-ara SMKIN 1 ya jadi lupa aja jalannya ini kita berada masih di di Raban sebelah kiri itu mau ke arah SMKIN 1 terus dan kalian lihat gunung nih ini adalah view pemandangan paling cantik kalau ke arah singkawang pengkayang nah tuh yang ada jempol-jempolnya itu yang sedikit kayak pentil-pentil itu kalau kalian ngeliat ya dari sini cuma kalau kalian ngeliat dari dekat itu seperti jempol yang begini nah 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 begitu jadi kalau kelihatan dari jauh kelihatan kayak pentil gitu ya dan di sebelah kanan itu itu adalah gunung oban ya jadi orang di di singkawang itu gak gak kenal namanya bukit ya gak tahu tuh namanya bukit 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 itu ya mungkin gundukan aja ya gundukan kecil aja itu bukit kalau orang singkawang kalau belum belum sampai di ya kan sangat-sangat menjadi gunung ya kan ada beberapa syarat nah orang singkawang itu gak 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 kenal itu yang tahu kalau udah tinggi agak sedikit tinggi ya gunung nah itu gunung oban nah tengah-tengah itu itu gunung poteng ya kalian lihat tuh disana nah itu besar itu gunung poteng menyatu dengan gunung jempol maka jadilah dia seperti ini oke singkawang itu unik ya kan kota kecil gunungnya ada jempolnya berarti kan ayo pasti ke singkawang gitu ya kan dan di singkawang juga adalah problematika di singkawang adalah ketiadaan solar setelah sudah mulai langkah jadi banyak mobil yang terpahkir di kiri kanan jalan di singkawang oke dan nah kalian lihat itu yang tinggi-tinggi itu adalah vihara ya kalau orang singkawang ataupun biar singkawang menyebutnya T.P.K.O.M. ya itu adalah salah satu vihara ataupun T.P.K.O.M. terbesar di singkawang ya kan ini dia ini wih lihat karena singkawang digelar digelari dengan kota Amoy jadi vihara-vihara itu di singkawang banyak ya biasalah karena kan singkawang termasuk salah satu kota ya kota nomor satu paling toleransi se-Indonesia ya jadi tidak ada namanya saling mengganggu antar umat beragama karena di singkawang itu sangat menjunjung tinggi takum dinukum wali hadin ya agamamu agamamu agamaku agamaku jadi kita tidak saling mengganggu dengan hal-hal kegiatan mereka ataupun mereka tidak mengganggu kegiatan-kegiatan kita jadi maka maka dari itu di singkawang itu dijuluki dengan kota paling toleransi nah ini kita lihat om-om ya ini kita di ini 41 ini namanya Sanggau Kulor kita memasuki area Sanggau Kulor oke kita lanjut lagi nah jadi kali ini kita berada di jalan raya pejintan ya di sini di sebelah kiri nanti itu di sebelah kiri nanti setelah Alfamat ya di antara Alfamat dan Indomart itu ada tempat wisata itu namanya Taman Cinta ya nah bagi kalian yang ingin ingin berenang ya kan sebelah kiri itu ada tulisan Taman Cinta Waterboom ya jadi kalau kalian pengen bawa ke keluarga kalian mandi dengan suasana waterboom dan punya view pemandangan yang indah seperti ini itu rekomendasi ya terus nanti di sebelah kanan itu ada hiam ya enggak tahu lagi nih hiamnya masih ada apa enggak ya ada hiam dulu ya bukan hiam sih ya kayak iya hiam kalau disini nyebutnya etajun pendek itu nyebutnya hiam gitu cuman enggak tahu mau pendek apa panjang atau tinggi itu nyebutnya hiam gitu itu mungkin bahasa dayak yang populer ya hiam gitu kalau di Jawa itu kan biasanya disebut apa curug ya kan curug 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 lain udah tahu jadi disitu dan kalau kalian ke sebelah kanan ya kan sebelah kanan nanti itu ada eh bukan sebelah kanan itu jalur kalau kalian mau mendaki ke gunung koteng ya sudah banyak kok yang kesana dan sudah apa sudah banyak membuktikan bahwa di gunung koteng itu bisa diraki ya bukan hanya sekedar gunung tejal tak bisa ditaklukkan ya kan tapi gunung koteng itu menjadi salah satu destinasi kalau kalian mau mendaki dengan jalur yang lumayan ekstrim nah jempolnya ini kan wah itu dan kemarin saya pernah tanya-tanya ke kawan-kawan untuk kesana itu memakan waktu 6 jam ya 6 jam atau 8 kurang jelas juga tinggal 6 jam kalau kalian mau ke gunung koteng nah gak jauh dari gunung koteng itu ada taman belimbing belimbing ini nanti kita tunjukkan nih ya kan dan kalau kalian lihat di jalan di video taman belimbing nah ini dia mau masuk kalau kalian ke kanan tuh kanan sebelah sini ke kanan kanan di samping masjid tuh kalian sudah ke taman batu belimbing tuh ada tuh ke kanan ke taman batu belimbing ya yang sekarang menyilah udah bagus bukan lagi tempat onggokan iya onggokan batu besar ada dana udah selesai tapi udah dikelola dengan baik baik dari masyarakat dan pemerintah kota Singgawang ya yang pertama di Singgawang itu sudah berbenah menjadi daya tarik tempat-tempat wisata dimanapun ya pasti menjadi daya tarik orang-orang nah ini ini suasana jalan kayak bajintan ini tuh ya kan oke oke guys jadi tadi gue dapet notif dari hape ngapain nih video-video tadi kok kayak lemut gitu ya kan jadi ternyata hapenya itu sedikit panas di Xiaomi Note 10 Pro itu videonya itu ada dual video nah seperti ini jadi kita nge-vlog gitu cuman kelemahannya adalah dia bisa membuat panas hape jadi sekarang itu di bawah hape sedang di sedang disemberkan AC ya jadi bisa mengimbangi bisa mengimbangi lah ya kan eee kondisi panas apalagi ini jam apa jam apa ini jam mau jam 10 ya nah itu jadi bagus sih dengan Xiaomi membuat sebuah fitur tambahan ya seperti ini sangat bermanfaat sekali bagi saya yang biasa kadang ada kegiatan seperti ini cuman kelemahannya itu membuat boros dan pastinya hape itu akan mudah panas ya jadi kalau kalian pengen eee fitur apa fitur kamera seperti ini apalagi kalian vlogger dan youtube saya rekomendasikan Xiaomi Note 10 Pro ya karena di Xiaomi Note 11 itu ataupun Note 11 itu tidak terdapat fitur seperti ini dan kita masih di jalan oh kita di jalan kayak Singkawong Kayang ya gelurahannya rungkop dan seperti yang kalian lihat kalian lihat adalah di jalan ini itu apa namanya eee kecil kecil ya kecil jalannya jadi pas-pasan dan juga banyak kerusakan di beberapa jalan seperti ini nih nah ini jembatatnya nah ini sudah di renop dan semoga ya pemerintah kota Singkawang itu lebih serius menangani jalan-jalan yang rusak seperti ini apalagi di kecamatan Singkawang Timur ya kan perbatasan yang berbatasan dengan Bengkayang itu lumayan banyak wisata selain tadi taman cinta dan taman belimbing ada juga itu rumah kayak kebun ya kayak kebun kayak perkebunan itu yang berapa hektare itu ada penginapannya juga berada di jalan Singkawang Timur ya jadi semoga pemerintah kota Singkawang itu lebih serius lah menangani jalan ya lihat apa ini yang bunyi oke nah di sebelah kanan tadi itu kita bisa ke taman eh taman 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 turus ke riam ataupun curug area ya di riam area terus nah ini ini kalau kebun kayang ya aku hati-hati karena jalannya itu banyak sekali yang rusak dan berlubang ya yang kadang mengakibatkan kita itu ngerim yang ditakutkan adalah ketika di belakang itu nah ketika ngerim mereka ngelajor gitu kan nah kalian lihat jalan di ini tuh banyak sekali eh pusatnya ya nah jihada mobil yang ngangkut atap daun masih ada di singkawang apa yang tidak ada ya kan terus nih kita lihat orang di singkawang ke ala bongkayang mau ke singkawang itu hamai mau juga di ala pontianak ke singkawang juga terus ala sambas banyak juga ke singkawang juga ya kan jadi singkawang itu menjadi daya tarik ya magnetnya pariwisata jadi rugi sekali kalau kalian ke kalbar dan kalian gak ke singkawang dan juga rugi sekali kalau kalian ke singkawangnya cuma satu hari padahal banyak sekali yang yang harus kalian eksplor di kota singkawang ini ini sudah masuk di pasar apa ini pasar ya pasar bagak ya bagak sahwa ini namanya jalan jalan kayak cingkawang bangkayang bagak sahwa dulu jalan ini itu gak seperti ini itu karena banyaknya pendatang tersebut apalagi cina di singkang itu membangun pasar hukum dan jadilah jalan bagak sawah ini hukum-hukum yang banyak sekali tidak seperti dulu yang yang dimana yang ini banyak lebih hawa-hawa masih hutan masih rumah orang yang jarang sekarang sudah berubah nanti di sebelah kanan ini guys itu ada namanya desa wisata ya cuma kita gak bisa tunjukkan karena saya merekam sendiri ya jadi saya merekam sendiri dan memang karena kameramennya dan editornya ini agak sedikit manja cantik ya jadi mau tidak mau saya harus mengantarkan dan melihatkan kekalian jalan sehingga omong kaya nah ini kalau kalian lurus aja nah itu ada desa wisata kalau kalian lihat ada desa wisata di sebelah kanan itu ada juga hotel ya penginapan sih gak tahu itu hotel tapi disitu ada penginapan dan ada pekebunan ya kebunan advokat lemon seingat saya ya nah dan dengan view pemandangan gunung gunung poteng jadi di singkawan timur ini lebih banyak mayoritas suku dayak ya yang ada disini jadi banyak anjing yang memperkeliaran oke kita di sebelah kanan itu ada SMA K7 ya SMA nya salah satu talentnya nyanya production disitu dan terus dan ternyata dari singkawan timur itu ada juga lapangan putsel ya dulu dan sudah yes sudah mulai ya ini kan 17 Agustus ini sudah mulai kegiatan-kegiatan perlombaan-perlombaan untuk memperlihatkan 17 Agustus ya 17 Agustus 45 ya nah disebelah kiri ini nanti nih nah ini nih ini adalah rumah sakit jiwa Provinsi Buduk ya kalau orang singkawangnya punya Buduk ya Buduk singkawang timur oke kita sudah memasuki pebatasan singkawang Bengkaya dan singkawang itu sedang membangun tiga pintu selamat datang nah ini adalah salah satunya nih ini ini salah satu progress jalan singkawang Bengkayang cuman mudah-mudahan jalannya nanti besar ya jadi nah ini batas pebatasan yang lama gerbang yang lama menuju Bengkayang dan di singkawang itu lagi membangun tiga pintu gerbang dari tiga etnis yang berbeda di singkawang jadi kalau kalian dari Pontianak akan mendapati pintu gerbang yang bernuansa cainis ya terus kalau kalian dari Bengkayang mau ke singkawang kalian juga akan mendapati pintu gerbang yang bernuansa Dayak ya terus kalau kalian dari sambah semoga singkawang kalian akan mendapati pintu gerbang yang bernuansa Melayu jadi ibu cacumi ingin menunjukkan bahwa tiga suku besar ini yang menjadi simbol kota singkawang dengan kehukunannya itu menunjukkan bahwa singkawang itu kota toleransi dan for your information di Bengkayang ini sudah ada eh sudah ada sudah ada kebaikan jalan ya dan sekarang itu kita bisa nikmati dengan jalan yang sudah bagus kembali seperti ini dan kalian lihat di sebelah kiri banyak bukit ya kan terus masih banyak padi dan ini yang membuat saya gamon ya gagal move on dengan Bengkayang bukan pada orangnya karena menurut saya Bengkayang itu punya potensi yang indah sekali kecantikan alam yang masih luar biasa indah ya cuma tidak dikelola dengan baik ya banyak potensinya yang ada di kabupaten Bengkayang ini dan juga ini juga jalannya masih kecil cuma sudah pelebaran dan diberi apa namanya tepi-tepi ini itu sudah sudah ada ya jadi sudah apa jadi walaupun kecil tapi kita bisa menepi ya ini dinamakan beram ya kalau ini ini tepi jalan-jalan ini kecil-kecil ini ada sedikit jalan batu itu dinamakan beram dan juga for your information di kabupaten Bengkayang itu masih banyak juga orang menanam padi terus pertanian juga ada karena saya juga 4 tahun di dunia pasar jadi ada beberapa wilayah di Bengkayang ya kabupaten Bengkayang itu daerah Pakucing terus Mentrado itu orang-orang dari sana itu punya kebun ya timun nah itu dulu dalam satu kali panen itu mereka bisa bawa satu pickup ya itu kalau kalian tahu sprangnya itu sprang itu bisa sampai bengkel nah gitu gak lagi gini gak lagi lurus ya kalau lurus gini enak gini nah sprangnya tuh gini lengkung ke atas jadi potanian di Bengkayang juga cukup bagus lagi tanah-tanah gunung ya kan tanah-tanah unik juga yang gembur jadi bagus untuk pertanian dan persawahannya jadi banyak tentang Bengkayang itu tentang masa lalu masa lalu ya kan perjuangan kita terdahulu gimana dari singkau Bengkayang itu hanya dua jam bahkan hanya satu jam lebih tidak sampai dua jam pernah iya coklat nih dan sebelah kiri ini ada namanya kampung baru ya disitu kampung masuk ke dalam lagi dan memang di Bengkayang itu lebih banyak masakannya itu di pemukiman yang agak ke dalam ya jadi kalau di tepi-tipi jalan ini hanya sedikit lah gak rame kayak yang di dalam kalau di dalam itu rame walaupun bisa-bisa tapi kalau kita menemukan tumpuk ya tumpuk atau kumpulan Melayu itu ramai sekali karena juga kebiasaan orang Dayak itu membuat rumah biasanya pisah-pisah jadi bukan hanya satu rumah biasanya kebun mereka juga mereka bikin rumah ya dan sedikit kasar ya ininya apanya jalannya dan kita sekarang berada di oh menterado ya nah baru bicara tentang menterado nah kalau kalian pernah lihat ada kemarin yang viral di tiktok ya kan di mana-mana itu ada seorang dosen yang cukup cerdas dan pintar juga asal menterado nah ini dia jalan mau ke kampungnya ini ini desa menterado ya jadi kecamatan menterado apa kecamatan ataupun desa itu saya nggak tahu karena kebiasanya kabupaten itu desanya itu besar mungkin kecamatan menterado ya kali ya nah sebentar kita lihat jadi orang pertama kali Cina pertama kali masuk ke daerah kalimat tamat itu yang pertama kali dituju itu adalah menterado dan bahkan nanti kita bahas ya ini hanya sekilas saja pertambangan ya emas itu pertama itu di menterado bahkan sampai ada petanya jalur-jalur emas yang mereka bikin ya nah sebelah kanan sini itu kecamatan menterado karena kita harus lurus kita tidak bisa ke sebelah kanan jadi dulu itu menterado terkenal dengan tambang emasnya ya tambang emas yang cukup besar ya terkenal lah banyak sekali itu di Singkawang ya jadi di mana di menterado itu orang Cina pertama kali datang itu pihak jalan menterado begitu dan buktinya adalah kalau kita lihat kalau kalian ke daerah pengkayang ya menterado maupun pak kucing atau apalah di sekitaran menterado jalur sungai itu rusak ya kas pertambangan sejak dulu sampai sekarang sekarang itu sudah tidak lagi sudah banyak pekerbunan sawit jadi dulu orang kalau mau ke menterado pasti singgah di Singkawang gitu maksudnya orang Cina dari negeri Tiongkok nih mau nambang di menterado ya singgahnya dulu di di Singkawang di Keliasin ya kan banyak macam karena notabene-nya dulu Singkawang itu hanya tempat peristiratan apalagi Tepekongkera itu hanya dulu pondok begitu juga dengan majid raya dulu hanya majid kecil cuman sudah berubah jadi dulu itu ada dua kapitan ya sebutannya kapitan kapitan Cina itu Siau apa lupa terus ada lagi namanya kapitan Bami Chan ya yang dari India ya India apa nggak tahu India apa Pakistan apa dari mana itu yang jelas itu kalau orang Cina namanya Tambi ya jadi begitu guys kalau sejarah sejarah Singkawang dan Muka itu tidak bisa terlepaskan begitu juga si kaum Sambas juga tidak bisa lepas karena dulunya adalah satu kesatuan dimana Bengkayang adalah salah satu salah satu bagian dari Sambas ya Kecamatan 17 Kecamatan 17 itu besar sekali dulu nah sekarang sudah lepas menjadi di sebuah kabupaten oke kita lanjut sampai kita harus mungkin lanjut sampai ke sekolahnya akhir lagi ya jadi ini sudah lama sekali tidak direnovasi cuman bupati yang sekarang itu sudah mulai ya berubah tidak lagi ya mudah-mudahan tidak korupsi memberikan kenyamanan ya bagi para kami yang senang mungkin mau ataupun yang mau liburan ke Bengkayang jadi punya punya apa punya eh akses jalan yang nyaman ya kan tanpa harus kopik yang lebih nanti mobilnya rusak apa segala nah seperti itu sih ini cukup cukup panjang nih guys perjalanan di Bengkayang dan juga Bengkayang itu terkenal dengan jalannya yang kecil dan tinggungannya yang cukup patah banyak sekali tinggungan-tinggungan yang lumayan ekstrim dan alhamdulillah sekarang sudah ada penataan tentang bagaimana memelihara babi karena dulu itu aduh banyak sekali di tahun 90-an jadi momok kalau kita mau ke Bengkayang ataupun ke daerah Hulu yang memang banyak sekedaranya itu banyak babi yang berkeliaran cuman sekarang alhamdulillah sudah tidak ada lagi seperti demikian ya kan gitu jadi dan ini menjadi juga tugas ya nah kalau kalian lihat itu kebiasaan orang di sini dan menurut saya itu positif karena mereka itu biasa mempowaiki jalan yang lubang-lubang kecil mereka beli semen ya kan terus mereka meminta ya sembangan ya seikhlasnya ke masyarakat untuk mengganti biaya semen itu tadi dan itu akan juga mungkin ya mungkin akan dibelikan ke semen nantinya gitu nah saya bilang sudah mulai masuk jalan yang tikungannya patah-patah ya oke luah biasa ini kameramen ini boh jalannya patah naik turun dikaliku ya kan seperti hidup oke lanjut dulu dan sekarang kita berada di jasa cidu ya itu salah satu rumah kemudian kita nanti di sebelah kanan itu sebelah kanan ini yang ngejual bensin nah itu dia rumahnya bang adam ya bang adam pisang itu kos disini masih naik turun ya jadi kita pelan-pelan aja tidak bisa eh raju-raju karena jalanan pun juga rusak bersyukur kita bagi warga sudah di apa namanya kebaiki jalan yang cukup ya mudah-mudahan lagi tahun ya kan bisa lagi nambah kebaikan jalan jadi gak takut lagi nih ke bangkayang apapun orang gak ngelur lagi ya kan jadi lo bangkayang nih begini-begini begitu itu gak separah yang mereka pikirkan dan juga for your information bangkayang juga dikenal dengan salah satu wilayah yang penanaman jagung untuk pakan ayam itu terbanyak ya dimana-mana dari awal pengkayang disini sampai nanti kalau kalian ke sanggau ledo itu banyak sekali akan kalian temui potanian jagung ya ini kita mungkin sudah masuk sama lantan ya belum kayaknya sebenarnya sebenarnya hari ini editor saya itu kameramen saya si BGH itu ya itu libur hari ini cuma karena dia mendapatkan tugas mengajar karena didiknya permuka dan akan berlomba di tanggal eh di hari Senin ini ya di Senin ini jadi kita mau tidak mau harus mengantarkan kerjanya nah katanya dia perlu banget ya nah kita tidak mau ke dekat lagi ini sama lantan ya sekarang kita sudah ada di sama lantan kita akan ke SMPN 1 ya SMPN 1 Kecamatan Sambalantan cuma kita harus depon dulu nih ini udah ada apa belum datang datang waduh aku di mesda katanya aduh ada barang ini entah kita sambil dapat kedatangan barang ya di sebelah ini bang di sebelah jembatan itu soalnya saya lagi di luar bang tanyain aja rumah Pak Bu Hanudin gitu tahu mereka bang jadi sekarang dia lagi di mesda coy jadi mesda itu ini sebelah kanan kalau yang lihat tadi itu SMPNya SMPNya oke oke aku mutas lah aku SMPNya dan saya aja berapa aku 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 mau carjeraan kalau pakai motor soalnya kan agak susah pakai pakai di di tempat itu ya hehehe oke nanti aku ha ha Assalamualaikum Assalamualaikum Jadi dia sudah ada di SMPN Satu Pengkayang ya Jadi Sambil kita mudah-mudahan Ketemu Calon-calon talent ya Yang mau bekerjasama dengan Produksen yang pengen punya Mengingin melahkan bakatnya Ya kan Tapi Not singing ya Misalnya public speaking Pengen kita masuk perusahaan Nah itu Bisa kita Bantu ya Dan kita masuk ke SMPN Negeri satu Ini SMPNnya Kameramen kita ini Dia adalah Honorer di SMPN Ini Oke Kita masuk Terima kasih Sampai jumpa di SMPN Sampai jumpa di SMPN Sampai jumpa di Sampai' Sampai jumpa di Sampai pouca Kita Sampai jumpa di Sampai' Sampai jumpa' Sampai jumpa' Tari birthday Apa yangρείap Sampai gemilasi Duman keanza' Kayakah Kami bagi rata, kami anak, ramu kalambangnya, tunas kelapa bisa hidup, dimana saja. Jum gale gale gale, jum gale gale, jum gale gale gale, bumah! Jum gale gale gale, jum gale gale, jum gale gale, bumah! Dulu!! lalalalalalala lalalalalalala Lalalalalalalala Lalalalalalalalalal Kami anak-amuka Kami anak-amuka orangnya Tak sukah guna guna Ceren cerin orangnya Kami anak pramuka Stop Stop Tadu-tadu-tadu-tadu Kejauh orangnya Tua dapat Timbakiwa Orbeto Orbeto Wasame Watasiwa Watasiwa Wasame Waramatu Waramatu Wasame Watasiwa Watasiwa Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton